Apakah sobat ingin baterai tahan lama hingga bisa lebih dari 3 tahun? Bisa sobat, anda bisa melakukannya sendiri. Jadi simak baik-baik videonya agar tidak salah paham. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di channel saya. Halo, kembali bersama Anda Caranya, channel yang pastinya selalu turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara memperpanjang daya tahan baterai sehari-hari. Matikan fungsi bluetooth, wifi, dan GPS pada saat tidak digunakan. Kenapa? Karena fitur tersebut akan terus bekerja di belakang layar atau tetap bekerja walau kondisi HP tidak sedang digunakan. Dan tentunya akan terus menguras kapasitas baterai. Matikan fungsi penerangan otomatis. Karena sensor cahaya akan terus bekerja dan juga meminta supply atau asupan energi dari baterai. Perpendek waktu nyala layar. Tahukah Anda Sobat, bahwa layar HP adalah salah satu bagian HP yang paling doyan menguras baterai. Apalagi jika kita mengaturnya kecerahan layar di 50% ke atas. Selalu matikan aplikasi yang tidak digunakan. Dalam hal ini, kita terbiasa hanya mematikan layar atau hanya menekan tombol home setelah membuka sebuah aplikasi. Misalnya jika ada pesan masuk dari WhatsApp, kita baca, balas, lalu kirim. Kemudian buru-buru kita langsung tekan tombol home untuk kembali atau hanya menekan tombol power untuk mematikan atau mengunci layar. Nah, bukan begitu Sobat. Nah, penting diketahui Sobat, bahwa cara tersebut sama dengan membiarkan aplikasi WhatsApp tetap berjalan di belakang layar dan terus menguras baterai. Contoh ini hanya untuk satu aplikasi saja. Bisa dibayangkan Sobat, jika banyak aplikasi dibiarkan di belakang layar, maka akan semakin cepat baterai terkuras. Jadi, biasakan mematikan aplikasi dengan benar, bukan hanya mematikan atau mengunci layar saja. Matikan fungsi getar Alasannya kenapa Sobat? Karena untuk menyalakan getar, HP butuh banyak energi dari baterai. Kecuali fungsi getar benar-benar dibutuhkan, misalnya ketika sedang rapat atau acara penting lainnya. Pilih dan mematikan fitur pemberitahuan yang tidak penting. Dengan mematikan fitur ini, maka aplikasi tertentu tidak akan membangunkan sebuah aplikasi yang pada akhirnya akan menyalakan layar hanya untuk menampilkan pemberitahuan. Jangan lupa untuk menyalakan fitur pemberitahuan yang tidak penting. Penggunaan wallpaper animasi Wallpaper animasi banyak menguras baterai karena beban HP semakin berat. Gunakan mode gelap Artinya, aktifkan fitur layar gelap pada pengaturan HP atau langsung ke aplikasi yang dimaksud jika memang mendukung mode gelap. Gunakan wallpaper warna gelap Gunakan wallpaper warna gelap Kenapa sobat? Karena warna gelap lebih sedikit memakan kapasitas baterai daripada warna terang. Cara ini cukup efektif menghemat baterai Cara memperpanjang daya tahan baterai jangka panjang Jangan menunggu hingga baterai benar-benar kosong untuk diisi kembali Anda bisa membiasakan mengecas saat baterai tinggal 20% atau lebih rendah Hindari mengisi baterai yang telah terisi penuh secara berlebihan Saat indikator baterai mencapai 100%, cukup tunggu 5 menit untuk memastikan baterai benar-benar penuh Jangan biarkan berjam-jam setelah 100% dengan keadaan charger menancap Walaupun HP sekarang kebanyakan dilengkapi fitur auto cut off atau mematikan arus pengecasan secara otomatis jika baterai sudah penuh Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan atau mencegah dari hal-hal tak diinginkan Jangan menyimpan baterai dalam keadaan terlalu kosong, dalam waktu yang lama Maksudnya jika HP akan dimatikan dalam waktu lama, pastikan kapasitas baterai tersisa minimal 50% Jauhkan baterai dari temperatur tinggi dan kelembaban Hal ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan sel-sel yang ada dalam baterai Termasuk tidak disarankan menggunakan HP saat dicas Karena kondisi temperatur baterai saat dicas pasti hangat Nah, jika HP terus digunakan, maka suhu baterai semakin panas Yang pada akhirnya akan memperpendek usia baterai Demikian sobat, sharing kali ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya Terima kasih sudah menonton